Intro Terima kasih Tuhan Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku menggenapi firmanmu Tandamu jisat sertai tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Murnikan dengan rohmu Hidupku menggenapi firmanmu Tandamu jisat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku Dalamku Jadi bukti kebesaranmu Tandamu jisat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Tandamu jisat sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Puji Tuhan Puji Tuhan itulah bukti kebesaran Tuhan Yang ajaib dalam hidup kita Haleluya Terima kasih Tuhan Dalam rembulan dan cahaya mentari Di gelap badai Dan indahnya pelangi Dalam tangisan Dan wajah berseri Kan ku temukan Kasih terbesar Kasih terbesar bagi dunia ini Diam ku terpaku Dan ku takjub Akan kasihmu Yang tergoda sindang Dalam anugerah Hatiku milikmu Indah ku tergagum Dan ku bawa Kan hidupku Kau membuat hatiku Menjadi baru Bahagiaku Mengenangmu Dalam rembulan dan cahaya mentari Di gelap badai Dan indahnya pelangi Oh Dalam tangisan Dan wajah berseri Dan ku temukan Dan ku temukan Kasih terbesar Bagi dunia Ini Diam ku terpaku Diam ku terpaku Dan ku takjub Akan kasihmu Yang tergoda sindang Dalam anugerah Hatiku milikmu Hatiku milikmu Indah ku tergagum Dan ku bawa Kan hidupku Kau membuat hatiku Menjadi baru Bahagiaku Mengenangmu Shalom Victorius People Apa kabarnya Sudara Hari-hari ini adalah Hari yang sangat Menakutkan ya Setiap hari kita mendengar Ada orang yang sakit Kena Covid Bahkan tidak sedikit Diantara kita mungkin Yang kehilangan Orang-orang yang kita kasihi Beberapa waktu yang lalu Saya kehilangan Banyak teman-teman saya meninggal Dan Banyak teman-teman yang mengeluh Mereka itu mengalami Krisis ekonomi Banyak yang di PHK Dan tidak sedikit Yang mau bunuh diri Stres itu sedang Melanda Indonesia Saya rasa Bukan Indonesia saja Dunia pun sedang Dilanda Ketakutan yang amat sangat Nah Hari ini Sudara Topik yang saya ketengahkan Adalah tentang Stres Nah Supaya kita tidak stres Kita berdoa dulu Tuhan kami bersyukur Engkau sudah membuat kami Hidup sampai hari ini Menyaksikan Apa yang terjadi Di Indonesia Dan di dunia Kami berharap Supaya kami punya Solusi yang tepat Dari vermanmu Karena vermanmu Itu berlaku Dalam segala zaman Dalam segala masa Dalam segala masalah kita Kami bersyukur Engkau hadir disini Dan memberkati kami Dalam nama Yesus Amin Terlebih dahulu Sudara saya akan Mendefinisikan Apa itu stres Ya Jadi Saya berharap Bapak verman ini Atau renungan ini Berguna Bagi kita semua Kalau Sudara tidak stres Ya tidak apa-apa Sudara tetap dengarkan Renungan ini Cukup bagus Untuk Sudara Bisa menghibur orang-orang yang stres Nah stres Menurut kamus Atau menurut Psikologi Sudara Sedara psikologi Didefinisikan sebagai Reaksi mental Atau reaksi pikiran Terhadap tekanan Yang dianggap melampaui kekuatan yang dia punya Jadi kalau Sudara adalah Dantara Sudara itu yang Mungkin tidak suka orang ngomong Tentang nama baik Sudara Ya Kalau dia keterlaluan ngomongnya Sudara akan masuk ke dalam tahap Yang namanya stres Kalau Sudara misalnya penghasilannya Berapa sebulan Penguarannya lebih banyak daripada itu Lalu Sudara juga harus membiayai macam-macam Sudara juga akan mengalami hal yang stres Nah di Alkitab ada seorang Stres Ya Sebenarnya banyak di Alkitab juga Sudara Jadi manusiawi banget ya Itu tanda bahwa Emosi dan Perasaan kita itu Masih berfungsi dengan normal Itu gejala serpes Stres macam-macam Mulai dari Banyaknya pikiran Kadang-kadang kita Suka lihat ada orang melamun Begitu ya Atau Berimpas Berimpas ke tidur Ada yang suka tidur terus begitu Karena dia memang stres Ada yang juga Dia nggak tidur-tidur Karena dia stres Ada juga orang yang Makannya malah banyak Tapi juga nggak suka makan Nah yang saya baca di Alkitab 1 Samuel 1 ayat 7 Ada seorang ibu Ini kasian banget menurut saya ya Dikatakan disini bahwa Waktu dia pergi dari Kotanya yang namanya Rama Kesilo Ke Kemah Sembayang Setiap kali Dia pergi kesitu tiap tahun Imam Eli menyaksikan Dan ini dicatat oleh Samuel Ya sebagai anaknya kemudian Bahwa dia itu menangis Dan tidak mau makan Setiap kali datang ke Ke silo Dia berdoa Sementara yang lain happy Ya sambil jalan-jalan kan Dari Rama ke silo Dia itu menangis Dan tidak mau makan Ini bukan puasa Saudara Kalau kita baca konteksnya ini Si Hana sedang Menghadapi masalah yang cukup berat Setidaknya saya dapetin Tiga hal Yang Hana alami Yang membuat dia itu Menjadi orang yang stres Tertekan Pertama Dia mandul Nah orang mandul pada waktu itu Adalah orang yang merasa dikutuk sama Tuhan Jadi dia Punya masalah dengan Tuhan Dia merasa gak dihargai sama Tuhan Tuhan merasa Gak adil sama hidupnya dia Nah yang kedua Setelah dia mengalami masalah dengan Tuhan Dia bermasalah dengan suaminya Karena kan tidak menghasilkan anak Kalau suaminya itu menikah lagi Istilah di Alkitab Pasal 1 dan ayat-ayat yang kedua Itu dia dimadu Oleh Penina Nah sampai disitu saja Menurut saya secara manusiawi Seorang wanita sudah sakit hati Nah Alkitab terus menambahkan Kesulitan Hana ini Sampai dia stres Nah hampir setiap hari Madunya ini si Penina Selalu mengejek Hana Kalau Hana hidup hari-hari ini Saya gak tau Mungkin dia pilih lagu ini kali ya Sakitnya tuh disini Pas kena hatiku Sakitnya tuh disini Kau menduakan aku Kira-kira begitu kali ya Jadi Hana ini orang yang Gak ada yang bisa tolong dia lagi Bahkan dia berdoa pun bertahun-tahun Di silo Gak di jauh sama Tuhan Saudara ada di posisi Seperti Hana hari-hari ini Gak usah takut ya Saya memuji nama Tuhan Karena di pasal yang sama Di ayat 19 dan 20 Hana masalahnya selesai Akitab kita dengan gamblang Dia menceritakan Dia bisa nyembah Tuhan Dan dia makan lagi Hari yang sama Pada waktu dia datang ke situ Nah pada hari yang sama Hari ini juga Saya percaya Tuhan kasih beberapa resep Ya melalui verman ini Untuk kita bisa mengatasi Stres Ya pertama-tama Saya baca di ayat 15 Di sana dikatakan Hana itu dia mencurahkan Isi hatinya di hadapan Tuhan Jadi hal yang pertama Kalau saudara merasa diri saudara Stres Takut ya Saudara mesti belajar Membuang semua emosi negatif Dalam hidup saudara Saudara gak boleh pendang Ya Kita mesti fair Kita mesti adil Sama hidup kita Sama hati kita Sayang hati kita digerogoti Sama emosi yang negatif itu Nah Hana pertama-tama Dia menumpahkan isi hatinya Di hadapan Tuhan Boleh kecurhat kepada Tuhan Sangat boleh Banyak ayat yang mendukung hal itu Bahkan di terjemahan yang lain Bahasa Indonesia sehari-hari 1 Samuel 1 ayat yang kelima Dikatakan Aku putus asa Aku sedang berdoa Menceritakan segala penderitaanku Kepada Tuhan Saudara Kalau saudara sedang stres Saudara cerita sama siapa Boleh Kepada sahabat boleh Kepada pendeta boleh Tapi kadang-kadang Kalau mereka gak bisa dipercaya Membocorkan masalah kita Itu jadi masalah baru Yang kita harus hadapi Saya gak anjurkan saudara Ya Kalau saudara Kepepet dan punya masalah Yang sangat secret sekali Sangat private sekali Saudara Bisa berdoa Mencurahkan isi hatinya Di hadapan Tuhan Nah saudara Hana itu belum punya kitab masmur Setahu saya Karena kitab masmur belum ditulis Kalau kita hidup di abad sekarang Sudah ada kitab masmur Sudah ada satu Petrus Saya mau kasih tahu Kenapa saya berbicara seperti ini Ya di masmur Itu diceritakan bahwa Tuhan mengantisipasi Anak-anaknya yang stres Dia punya satu kirbat Untuk tiap orang Menampung segala kesulitan Ya kesusahan Air mata mereka Di Petrus dikatakan Dalam pasal 5 ayat yang ketujuh Serahkanlah Kata Petrus Kuatirmu kepada Tuhan Termasuk stresmu Karena dialah yang mempedulikan hidup kamu Ya dengan cara kita melepaskan stres Curhat saudara Itu melepaskan beban pikiran kita Itu yang pertama Lalu yang kedua Dalam ayat yang ketujuh 1 Samuel pasal 1 Dikatakan dari tahun ke tahun Si Hana ini Dia berangkat dari Rama ke Silo Dan saya percaya Tiap tahun pasti Berdoanya topiknya sama Dia berdoa untuk apa? Anak Dia pasti minta kepada Tuhan Tuhan kasih saya anak Satu aja deh Satu aja Gak usah banyak-banyak Kalau Tuhan keberatan Kira-kira begitu Supaya apa? Supaya jangan aku dipermalukan sama Penina Supaya paling tidak membuktikan Bahwa saya ini Gak dimusuhi sama Tuhan Gak dikutuk sama Tuhan Aku malu nih Tuhan Tiap tahun dia berdoa topiknya sama Kebutuhan Itu menurut saya kebutuhan Saudara kalau ada saudara punya kebutuhan Tapi doanya gak dijawab sama Tuhan Saudara mesti lihat kitab Yokobus Yokobus pernah kasih tau rahasianya begini Kamu berdoa juga Tapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Nah apa yang disalahkan disini Sebab kamu berdoa Ya Untuk memuaskan Hawa nafsu mu sendiri Dalam terimaan lain Dikatakan Kamu untuk kesenangan diri sendiri Tuhan denger gak? Saya percaya Tuhan denger Hana Tapi dari tahun ke tahun Nada doanya Hana sama saja Dia berdoa Tuhan Aku membuktikan kepada Penina Bahwa saya juga bisa menandingi dia Tuhan gak suka loh Jadi bukan soal kebutuhan Tapi muatan doanya itu Tapi hari itu saudara Di ayat yang ke-11 Ini ayat yang paling saya suka Hana berdoa begini Tuhan semesta alam Jika engkau sungguh-sungguh Memperhatikan sengsara hamba bu ini Mengingat kepadaku Dan tidak melupakan hamba mu Tetapi memberikan kepadamu Seorang anak kegilaki Dikatakan begini Maka aku akan memberikan dia Sebagai bukti Bahwa aku tidak malu Begitu kan enggak Sebagai bukti Bahwa aku itu tidak dikutuk Sama Tuhan Juga enggak Tapi hari itu Momen itu Dia berdoa Dia ganti motivasi dia Dari tahun ke tahun Dia berdoa begini Maka Kalau engkau memberikan seorang Anak laki-laki Aku akan memberikan dia Kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Ini saya berikan Untuk kepentingan Tuhan Untuk rencana Tuhan Untuk menyenangkan Tuhan Udah lah aku gak dianggap Tuhan catat saudara Orang yang mengubah Motivasinya Memang stres itu Karena dia punya keinginan sesuatu Punya target Yang belum mencapai Nah yang terakhir Saudara 1 Samuel pasal 1 Yaitu yang ke-17 dan ke-18 Ini ayat sangat bagus ya Dikatakan Pergilah Kata Imam Eli Dengan selamat Dan ala Israel Akan memberikan kepadamu Apa yang kau minta Daripadanya Sesudah itu berkatalah Perempuan itu Biarlah hambamu ini Mendapat belas kasihan Daripadamu Lalu keluarlah perempuan itu Nah ini keren banget ya Ia mau makan Mukanya tidak muram lagi Berarti stresnya pada hari yang sama selesai Kenapa selesainya Saudara Dikatakan disini Imam Eli yang berkata-kata kepada Hana Nah Saya nggak tahu ya Tapi yang saya simak Waktu saya kupas tentang Kitab Samuel ini Imam Eli punya nama kurang begitu baik Ya itu bukan rahasia Itu sudah jadi rahasia umum maksud saya Anak-anaknya dia nggak berditegor Kemungkinan Dia juga melakukan hal yang sama seperti anak Anaknya berzina Anaknya korupsi Dan dia juga badannya gemuk Kemungkinan penafsir setuju Dia mungkin juga korupsi Tapi dia pinter nutupinya Dan Hana pasti tahu tentang hal itu Tapi hamba Tuhan yang masih bertugas waktu itu Ya dia Jadi saya mau kasih ambil prinsip begini yang ketiga Yang pertama kita mencurahkan isi hati Kedua kita mengubah motivasi Yang ketiga Hana ini belajar percaya Siapapun yang menyampaikan Ferman Tuhan itu kepada dia Dia nggak peduli ya Apakah orang itu memang orang jahat atau nggak Tapi kalau Tuhan bisa pakai dia Kenapa dia nggak percaya kepada orang seperti ini Untuk melepaskan stresnya Maka dia berkata Biarlah hambamu ini mendapat Belas kasihan daripadamu Dengan kata lain Hana ini percaya Kepada orang yang sebenarnya Namanya kurang begitu baik Iman itu Saudara Berlaku bagi siapa saja Anak kecil Orang yang Siapapun yang berbicara Kalau saudara percaya Tuhan bisa pakai mereka Saudara bisa melepaskan hidup saudara dari Masalah Nah Stres Itu yang ketiga Poinnya Bisa dilepaskan cuma satu cara aja sebenarnya Obatnya Saudara tahu itu? Apa? Kalau saya dengar ada yang ngomong katanya curhat Ya kan tadi curhat sudah ya Atau apa? Oh kansling Kansling juga sudah ya Tapi yang ketiga ini saudara Adalah dikatakan di dalam Alkitab kita tadi Hanya dengan iman percaya Saudara tadi definisi stres apa? Orang yang itu reaksi pikiran Karena pikirnya begitu banyak menumpuk Nah itu diobatinya dengan apa? Kalau orang banyak nasihat tambah stres biasanya Obat stres itu adalah Melepaskan pikiran Menyerahkannya kepada pribadi yang bisa menyelesaikan masalah dia Dengan kata lain Percaya Hana Tidak stres lagi Karena dia melakukan tiga hal tadi Saya berharap di tengah-tengah konflik ya Yang dinamakan pandemi ini Saudara bisa punya bekal dalam hidup saudara Untuk saudara bisa mengatasi kehidupan saudara Saya berharap kita tetap diberkati sama Tuhan Tuhan akan jawab doa saudara Tapi Tuhan punya peraturan-peraturan tertentu Mari kita berdoa saudara Terima kasih Engkau memberkati kami Nama Tuhan dipermuliakan Apapun keadaan dan kondisi hati kami Kami punya jalur Punya channel Dimana kami bisa melepaskan segala Emosi kami Segala kelukesah kami Kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup Terpujilah nama Tuhan Yang sudah memberkati kami Terima kasih dalam nama Yesus Amin Tuhan memberkati saudara